yang bertanya bagaimana cara membuat indukan apa puyuh buat indukan ya cari aja puyuh yang jantan sama betina perbandingannya betina 4 atau 5 jantannya 1 lalu punya mesin letas dan dimasukkan gitu ya woi susus ternyata ini sudah woi susus menetas dan aduh susus jatuh jadi sangat agresif sekali apa puyuh itu ini ini kita sudah color check akhirnya sudah kawin silang jadi yang ini cewek ini ya ini cewek karena dia coklat kalau yang hitam cowok ini ini tempat apa yang lagi lahir usia 1 ya oh ini ini lampunya tadi mati ya ada beberapa ini nah ini cowok bentar bentar ini cowok ini cowok ini coklat ini cewek karena sudah melalui kawin silang ya ini cowok aduh temen kita jadikan satu dulu gak apa-apa ini cewek karena menetaskannya kan kalau teman-teman mengikuti channel saya jadi saya menetaskannya tidak langsung dengan banyak telur jadi telur ini bertahap satu hari saya hanya menetaskan sekitar 10 ini cowok cewek ini cowok kalau semacam ini biasanya yang tega ini dilempar ke ikan lalu dimakan ikan yang tega ya kalau kita sih nanti besar dikit nanti bisa di buat daging ya di apa dimasak kita pastikan ya ada burung lagi di dalamnya oh masih ada satu burungnya airnya tumpah airnya tumpah coy aduh ini kejelekannya model kandang ini ya ini airnya tumpah ada satu burung lagi kenapa ini saya kasih ram kayak gini karena pengalaman pertama banyak burung yang masuk di dalamnya ini mati jadi akhirnya saya bikin itu ini lumayan berkurang telurnya berkurang telurnya dan ada masih sisa ini mau menetas ini terlambat menetas karena 10 10 bijian ini masih ada sisa dan kita kasih telur lagi nanti yang ini yang manual tidak ada yang menetas dan kita juga gak ngasih tanggal masuknya telur ya karena berbeda-beda kalau telur ini tidak color sec ya ini asal jadi jantan burung ini ini jantan kita punya pejantan ini dengan petina kita kawinkan tapi silang ada yang hitam hitam ke hitam sorry bukan bukan macam-macam tapi penyelangan induk jadi indukan hitam-hitam sama yang satu lagi coklat-coklat yang di atas ini jadi ini dua indukan telur dari indukan cowok cowok-cewek coklat sama cowok-cewek hitam ini disini ini nanti disilangkan lagi tapi ini langsung kita tetaskan untuk untuk petelur jadi tidak untuk pembibitan jadi pembibitan yang asli yang ini yang color sec jadi sudah jadi yang cewek hitam nanti anakannya keluar telur yang cewek coklat yang cowok hitam yang sudah jadi ini ini belum ini calon indukan kali ini sudah jadi itu saja informasinya bagaimana cara kita membuat indukan buyok kita cari cowok betina ceweknya betina kayak ini ya ini kalau sudah jadi coy dan saran saya kalau menyilangkan pernikahan ini harus tidak satu keturunan tidak satu keluarga jadi bisa saja teman-teman beli cewek di tempat kita beli cowok di tempat mana gitu nanti disilangkan itu lebih baik nah ini kalau disini ini cowoknya coklat cowoknya coklat 2 ini ceweknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini hitam ya hitam dan nanti akan menetas kebalikannya nanti kebalikannya nanti anakannya yang cewek itu coklat yang cowok hitam kebalikan dari indukannya ini kuasa Tuhan lah kalau mau dipelajari juga bisa ini ada biologisnya ada rumusnya itu cara membuat indukan membuat indukan burung jadi yang burung yang disini semua ini adalah betina semua coy betina jadi yang dijual juga betina jantan gak laku kalau disini ini kebalikannya jaman jahiliah jadi yang laku hanya betina kalau jahiliah kan jantan cowok yang cewek dibunuh ya saat itu karena gak ada harganya jadi puyuh yang dihargain adalah cewek yang cowok malahan dipotong gitu gitu aja mungkin ada yang ditanyakan lagi teman-teman tadi yang nanya saya bilang saya jawabnya pakai video karena kalau diketik terlalu banyak jadi indukan ada beberapa macam indukan buat indukan untuk calon indukan itu biasanya hitam-hitam coklat-coklat nanti disilang untuk membuat color shake-nya itu jadi jantannya adalah hitam eh sorry jantannya adalah coklat betinya-betinya hitam nanti untuk menelurkan bibit yang akhirnya bibit itu menghasilkan yang cewek keluarnya coklat yang cowok keluarnya hitam tapi mulai proses panjang itu tadi intinya situ aja ya mungkin teman-teman yang udah paham mesti ngerti dan yang belum paham itu se referensi gambaran sederhananya nanti kalau pengen lebih detail mungkin googling setelah teoritis ada rumusnya tapi kalau asalkan asal mau netaskan sini gak ada masalah yang penting cowoknya satu betinanya empat atau lima nanti dimasukkan mesin letas paling gak enam belas jari sudah menetas gitu lalu untuk melihat jantan jantan atau betinanya itu bisa menggunakan kaca pembesar lalu dikasih lampu dilihat aja kelaminnya nanti pasti ada beda nah beda itu dibedakan yang ada yang satu ada sesuatunya itu dibedakan yang di 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 sampingnya lagi yang gak ada sesuatu disampingkan nanti kalau udah agak dewasa nanti udah tau teman-teman oh ini ternyata ini cowok ini cewek dari kecil kenapa dari kecil udah dipisah karena biaya makannya itu lebih besar cowok dibanding cewek padahal cewek bisa bertelur cowoknya makanya dibuat color check seperti itu begitu atau ke teman-teman kalau gak bisa membedakannya lagi usia sekitar satu bulan ini satu bulan ini ini sudah sangat tau bedanya yang ini secara fisik dia pasti betina nah ini bisa dicek lagi nanti dilihat kelaminnya sudah saya sering share kalau kelamin jantan seperti apa betina seperti apa oke salam sukses buat teman-teman selamat selamat